Halo guys, kembali lagi bersama saya Lanti dan saya Panjar Karena di vlog yang sebelumnya kayaknya seru ya Jadi aku mau lanjutin di vlog kedua ini Kita akan fokus ke gimana sih sampai bisa mikir ke arah serius atau menikah Mungkin akan dari sisi aku dan sisi abang Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut aja Ini posisi langsung ke aku udah jadi dokter Karena kan emang syarat dari orangtuaku Kalau mau ke arah serius memang harus udah minimal jadi dokter Nah pas aku udah lulus disumpah jadi dokter Disitu mulailah kita kepikiran kali bang ya ke arah sana Tapi memang aku bukan, kita bukan tipikal yang sweet unyu gitu Jadi gak ada yang pake will you marry me gitu Karena dari awal mungkin di vlog yang sebelumnya udah kita jelasin Bahwa emang dari awal sama-sama komitmen dan emang mencari pasangan hidup Tapi untuk aku sendiri kan memang masih ada kewajiban untuk internship Dimana internship itu gak pasti aku dapet di Jakarta Bisa aja aku dilempar ke luar kota Dan akan LDR lagi sama abang Karena sebelumnya kan kita ada LDR Jadi disaat aku udah lulus dokter mau internship Abang itu udah selesai internship Bekerja di rumah sakit dokter umum di Jakarta gitu Jadi memang untuk memilih internship itu kayak war gitu ya bang ya Jadi siapa cepat ya dapat Unfortunately dalam pilihan aku isi pertama Yang aku niatnya memang di Jakarta Biar deket sama keluarga Biar gak LDR lagi sama abang Ternyata aku gak bisa dapet kuota di Jakarta Which means aku mundur 3 bulan lagi untuk next internship Karena aku emang udah yakin udah ada pendirian bahwa aku gak mau internship selain di Jakarta gitu Jadi memang aku berani untuk ngambil resiko untuk mundur 3 bulan Emang sempet sedih, sempet kayak aduh nunggu lagi, buang waktu lagi 3 bulan Tapi memang harus selalu mencari hikmah dari segala cobaan Dimana aku mencari hikmahnya Oh mungkin emang disuruh persiapan ke arah serius kali ya bang Nah disitulah sitik awal mula Kita bener-bener aku sama abang bener-bener mikir Yaudah deh kita coba aja siapa tuh ini emang disuruh untuk di pause to the ship nya Untuk persiapan nikah disitu Kalau dari abang gimana bang? Ya sebenernya kan udah ngejalanin nih tadi kan udah cerita tuh dari yang awal kenal Aku akhirnya ke Solo ya kan ketemu sama Lanti Ketemu langsung terus habis itu ya tetep lah kontak-kontakan Kerapangan-kerapangan video call dan lain-lain Terus kita udah sama-sama balik nih ke Lanti kan di Sepong Aku di Jakarta Terus habis itu kita juga udah sering jalan bareng Dan emang gak kerasa ya emang udah cukup saling mengenal lah Maksudnya udah tau lah tipe orang kayak gini Dan juga udah tau kelebihan, kekurangannya Dan kira-kira aku bisa gak nih memahami kekurangannya Dan bisa mengembangkan kelebihannya Pokoknya udah saling paham dan Lanti pun juga sama juga Melihat aku juga seperti itu Awalnya kan coba cari internship Ternyata belum beruntung nih, belum dapet Aku juga mikir juga kayak Oh iya juga sih ini kan ada waktu kosong Alhamdulillah aku sama Lanti juga ya udah ngerasa cocok Akhirnya ya udah aku tanyalah ke Lanti Gimana kalau misalkan Karena serius kamu siap gak? Nah Lanti bilang siap Ya udah Lanti bilang siap Ya akhirnya aku mau ngumpulkan mental dulu Ya kan untuk ketemu orang tuanya Ya udah disitu jelasin lah ke orang tuanya Bahwa ya niat mau melanjutkan ke jenang yang lebih serius Ya alhamdulillah papi dan mami Lanti juga mendukung juga gitu Untuk yang lebih serius Sebelum itu aku diskusi dulu Sama keluarga ya kan Ngumpul bahas mengenai ini Dari keluarga aku juga ya setuju Lanti udah setuju, aku setuju Orang tua juga sudah mendukung Sudah langsung lah kita ke step selanjutnya Memang penting juga menurut kita Untuk pihak cowok tuh nanya ke cewek tuh Maunya tuh gimana Kalau aku dari awal bilang ke abang Daripada buang-buang waktu Mendingan aku langsung Udah langsung aja persiapan nikah Cari venue Kita orang yang tanpa basa-basi Jadi emang langsung straight to the point Jadi disesuaikan lagi dengan pasangan kalian Oke lanjut ke persiapan nikah kali ya Persiapan nikah tuh kan kalau kata orang-orang Memang pasti ada aja ujian Ujian untuk menikah Terutama kita yang memang saat itu PPKM dan sempet pas lagi second wave Jadi kan aku sambil jaga Rumah sakit IGD Di RS Udeku atau ISYIP Abang juga jaga di IGD Dimana itu mulailah delta awal-awal second wave Dalam 3 hari Kita udah langsung dapet venue yang kita mau Disitu dibantuin juga orang tua Ada mama juga Bantu nyari-nyari Ada satu venue Yang kita udah serak nih Di vlognya Lanti kan juga ada Iya ada Nanti kalau mulai ada di vlogku Waktu itu kita Survei venue Nah saat itu peraturan kita itu Yang 50% doang ya bang ya Masih baru yang cuman Boleh bikin persepsi Tapi hanya 50% Dan tidak boleh dine-in Dimana kita memang Mutuskan untuk pilih hotel Karena hotel itu update Peraturan-peraturan daerah Pergub Memang sudah kerjasama lah Dengan saat gas covid gitu Karena kita memang dari awal Mau bikin nikahan itu Yang sesuai dengan peraturan kesehatan Bisa mengundang orang Maksimal 150 orang Dengan hampers Dimana kita gak makan di tempat Jadi kalau kita step pertama adalah venue Kemudian kita cari wedding organizer Terus kita cari Adatnya Karena aku udah setuju Kita setuju untuk adat Minah Adat padang Dari situ baru kita tentuin Lamarannya Bulan apa Lamarannya tuh kayaknya Sebulun Sebulun sebelumnya Baru kita tentuin pre-weddingnya Tiba-tiba Pas mau lamaran pun Itu kita juga mundur Udah kita bikin lah Hampersnya udah dateng Udah ada tanggalnya kan Tiba-tiba jebret Orangtuaku dua-duanya Kena covid Singkat cerita Jadi harus dirawat Di rumah sakit abang waktu itu Jadi abangnya ngerawat juga Jadi aku harus Undur dulu Dan disitu Sambil aku mulai Klik e-ship yang kedua Setelah 3 bulan Aku klik e-ship lagi nih Aku udah ada hasilnya negatif Tapi karena kontak erat Aku tetep harus Soman di rumah sendiri Jadi aku klik e-ship juga sendiri Di rumah Gak bisa ketemu abang juga Terus untuk persiapan semuanya Jadi di hold Akhirnya setelah lamaran selesai Nah jebret Ada peraturan Amin dua minggu Peraturan terbaru bahwa Maksimal nikah 30 orang ya bang ya Iya Akhirnya venue kita itu Yang pertama Bilang bahwa Gak bisa nih Kita ngadain di hari itu Sedangkan kan kita udah Udah ada vendor Semuanya di hari itu Kalau mau berubah-ubah lagi Butuh effort lagi Sedangkan Aku juga Saat itu juga padet Jadwal jaga ku e-ship Aku juga padet jadwal abang Jadi kalau misalnya emang kita tunda Duh gak tau sampai kapan Karena gak akan sempat lagi Untuk nyari ulang vendor-vendor lagi Jadi Kita konsultasi juga Ke orang tua kita juga Yaudah kita ngalah Coba cari ke venue Yang memang Mau mengadakan Tapi mengikuti Jadi 30 orang Jadi dari 150 orang Oke gak apa-apa Kita cut dari 30 orang Jadi kita sama sekali Gak ngundang temen Sama sekali Gak ngundang keluarga jauh Hanya keluarga-keluarga inti Dan keluarga-keluarga deket Bahkan tante-tante Sepupu kita pun Gak semuanya dateng Sisanya Kita undang secara virtual Pengorbanan banget Untuk tetap bisa nikah Kita banyak yang harus Kita sesuaikan dengan Keadaan saat itu Dan kita banyak Mengalah yang Maksudnya mengalah dengan Keadaan gitu Untungnya Aku sama abang Gak apa-apa Selagi kita ya Bisa nikah Karena tujuan awal kita Ya emang Kita mau nikah gitu Bukan mau pesta gitu ya abang ya Terus akhirnya yaudah Kita cari venue Yang sanggup mengadakan Sedangkan kita juga udah Ke penghulu Penghulu di venue pertama Akhirnya penghulu-penghulu pertama Kita pindah ke penghulu Di venue kedua Jadi kita pindah venue itu Dalam waktu Hamin dua minggu Dan alhamdulillahnya bisa ya abang Bisa sih kita abang Yes Anggapannya alhamdulillah Bisa berjalan sesuai Rencana awal Walaupun memang Ada sedikit perubahan Gitu aja Karena risiko itu ya Menikah saat pandemi Terus juga sedikit sharing ya Buat teman-teman Memang yang lagi Berencana nih Untuk menikah Atau Memang udah Ngurus pernikahan nih Akan banyak Rintangan dan tantangan Yang bakal kalian hadapi Jadi gak hanya Antara kalian dan pasangan Mungkin Keluarga kalian Terus juga Di luar itu juga Kadang bisa juga Hal-hal yang Bisa terjadi gitu ya Seperti misalkan Peraturan baru nih Misalkan tiba-tiba Covid meninggi lagi Ada PPKM Diperketat lagi Atau memang Antara pasangan Ada yang sakit Jadi memang Harus banyak-banyak Berdoa sih Buat teman-teman yang Sedang Merencanakan Atau memang Udah mau siap-siap Atau lagi memang Mencari pasangannya Tetap semangat Karena memang Semua akan Ada waktunya Masing-masing gitu Tapi memang Bukan sebagai perlombaan Ada waktunya Masing-masing gitu Jadi tetap semangat Dan tetap Jagat sehatan Terima kasih Semuanya yang udah nonton Semoga bisa Bermanfaat nih Buat kita semua Sampai ketemu di vlog selanjutnya Terima kasih Daaah 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 Sub indo by broth3rmax